SS21 yaitu ada lagi Samsung yang lain gak gitu misalkan A12 dan seterusnya maka kalian bisa tekan CTRL SIP lalu Enter seperti ini oke ya Assalamualaikum hari ini kita berjumpa lagi dan materi yang akan kita bahas yaitu gimana caranya memfilter data tapi menggunakan formula atau rumus nah kalau filter data pakai fitur yang sudah ada di Excel itu sudah biasa tapi kalau kita filter data dengan formula atau rumus nah ini baru yang unik dan baru ya dan ya kita akan coba bikin sebuah formulanya untuk filter data biar lebih mudah dan lebih cepat so bagaimana caranya kita langsung ke video tutorialnya oke jadi misalkan kita memiliki nama-nama barang yang memang random disini ada beberapa merek handphone ya handphone android dan ada juga yang tipe nya jadi misalkan Samsung Galaxy S21 ada Google Pixel 6 ada OnePlus 9 Pro ini kan nama-nama merek kemudian diikuti dengan tipe ya ada sekitar 50 data atau 100 ya 100 data nama barang ini dan kalau misalkan kita ingin filter data misalnya kita akan filter ini cara yang sering dilakukan adalah dengan cara seperti ini ya kita menu data kemudian kita pilih filter gitu kan nah disini ada filter nama barang nanti akan muncul seperti kayak gini ya kemudian kalau misalkan ini filter misalkan berdasarkan Samsung gitu ya jadi klik saja disini kemudian kalian biasanya kan mengetik adalah Samsung seperti gini nah ini kan Samsung semua ya nah kalau sudah kayak gini tinggal oke saja maka disini semuanya Samsung gitu kan nah ini kan filter yang biasa dilakukan oleh kalian semua ya nah kalau misalkan sudah dapat kayak gini tinggal copy misalkan kemudian kita paste disini paste the value nah ini semua Samsung ya kemudian kalau misalkan ingin filter yang lain kalian klik lagi misalkan disini adalah Google misalkan seperti ini jadi ini adalah Android Google misalkan klik disini kemudian ini sudah dapat filternya tinggal Ctrl C atau klik kanan copy gitu kan kemudian kita paste disini kemudian disini nama barang berikutnya adalah feature special adalah Google ya seperti itu kan kemudian untuk yang lain juga misalkan kita filter lagi disini kita filter lagi ya kemudian kita select all nah ini kan semuanya misalkan Xiaomi ya Xiaomi misalkan Xiaomi Xiaomi nah seperti kayak gini ini kan muncul semua nih jadi ketika 3 digit angka saja sudah diketik maka ini akan muncul ya yang filter secara otomatis kemudian oke dan ini sudah dapat kita copy kemudian kita paste the value disini seperti kayak gini kan nah itu kan cara filter yang biasa dilakukan tapi gimana caranya kalau filternya menggunakan formula gitu kan ini close aja dulu semua ditampilkan seperti ini kalau untuk menampilkan data filter yang dengan formula saya sudah siapin formula khusus buat filter data yaitu disini ya ini nama filternya filter data gitu kan oke kita coba masuk ke sini lagi nah kita masuk ke sini lagi ya misalkan kita akan filternya disini ya kemudian ini dihapus seperti ini misalnya disini berdasarkan Samsung nah gitu ya Samsung kayak gini ya oke nah kalau sudah kayak gini ini saya misalkan akan filter berdasarkan Samsung disini kan ada Samsung tipenya Galaxy S21 nah ini semuanya itu Samsungnya memiliki tivo gitu kan kemudian kalau Google Plus juga memiliki tivo gitu ya nah sekarang misalkan kita akan Samsung akan ditampilkan disini nah ini merknya Samsung tipenya apa saja sih disini nah misalkan ada Google lagi Google misalkan kemudian ada ada apa disini nih ada Vivo ya Vivo gitu kan nah sekarang kita coba untuk Samsung dulu ya jadi formulanya cukup sederhana adalah seperti ini filter data kayak gini kan nah untuk formula filter data ini di default VC atau Excel kalian tidak akan ada tidak akan ditemukan sebelum kalian download dulu coding atau add-in yang nanti akan saya share ya jadi kalau misalkan ingin add-in ini silakan untuk di like dulu biar nanti kita lebih semangat lagi kan gitu kan kemudian ya kalau misalkan ada apa namanya saya ingin apa add-in ini ya atau coding ini silakan tulis aja di kolom komentar nanti saya akan share gitu ya nah coba kita akan filter berdasarkan Samsung kita lanjut ke materi ya ini filter data berdasarkan Samsung filter data formulanya kemudian kita pilih filter ini jadi kita tekan CTRL sip anak panah bawah semuanya disini diseleksi ya gitu kan dari sini dari yang pertama B3 sampai dengan yang terakhir B102 ini ya formulanya gitu kan nah selanjutnya ini titik koma nah kita coba berdasarkan Samsung kayak gini tulis aja seperti ini kemudian sebelum kayak gini kita enter aja dulu nah ini adalah Samsung Galaxy S2 nah kita coba ada Samsung lain lagi enggak nih kalau misalkan disini ada Samsungnya ada Galaxy S21 ada lagi enggak Samsungnya gitu kan nah untuk kasus seperti ini ini tidak bisa ditarik seperti kayak gini maka disini akan Samsung A12 semua gitu kan karena ini Samsung yang kedua nah untuk itu karena ini data array kita akan ganti formulanya dengan the block seperti ini nah misalkan seperti kayak gini ya oke lalu tekan F2 oke seperti ini nah ini kan Samsung nah Samsung boleh kayak gini atau boleh kalian bisa ngambil data yang ini gitu sama saja karena B2 itu adalah Samsung kayak gitu kan ya kemudian kalau sudah karena ini data tabelnya ada data array nah setelah Samsung tadi yang S21 ya itu ada lagi Samsung yang lain enggak gitu kan misalkan A12 dan seterusnya maka kalian bisa tekan CTRL SIP lalu Enter seperti ini nah ini kan ada Samsung Galaxy S21 A12 A50 A72 M62 dan seterusnya oke jadi seperti itu ya nah kalau misalkan untuk Google ini juga sama saja kita copy kan saja yang ini oke kita block misalkan disini kemudian kita tekan F2 kita face the formulanya nah ini tinggal tarik saja seperti gitu kan maka dia akan filter data yang ada di C1 B3 sampai B102 itu yang sesuai dengan merk handphonenya itu adalah Google gitu kan tekan CTRL SIP lalu Enter secara bersama nah ini semuanya kayak gitu nah untuk Vivo juga sama kita block seperti ini misalkan tekan F2 kemudian kita face the formulanya kemudian kita tarik kriterianya adalah Vivo gitu kan kemudian tekan CTRL SIP Enter nah gitu ya ini jadi Vivo semua nih jadi kita tidak usah pakai filter-filter lagi gitu kan filter copy paste filter copy paste kayak gini ya ini juga sudah betul cuma nanti kalau misalkan ini harus statis jadi kalau misalkan kita akan filter lagi kita apa namanya ingin rubah lagi maka kita akan filternya menggunakan ini lagi gitu kan kemudian copy lagi kalau sudah filter copy kita face the ke sini lagi tapi kalau dengan formula seperti kayak gini tidak ya nah misalkan contoh yang lain kita coba Sony kita coba Sony Sony kayak gini nah gitu ya kita block saja seperti ini kemudian tekan F2 kita face the formulanya kita tarik ini-nya ke sini tekan CTRL SIP lalu Enter bersama-sama nanti akan muncul semuanya oke yang NA-NA ini yang NA-NA ini kan ada harus dihilangkan gitu kan jelek ya kalau kelihatannya seperti kayak gini ini bisa menggunakan conditional formatting saja seperti ini ya ini geser dulu nah conditional formatting dari menu home kemudian conditional formatting nah kemudian kita pilih manage rule seperti kayak gini kemudian new rule dan kita pilih formula ya di sini ya nah kita coba di sini oke nah di sini sama dengan is NA seperti kayak gini nah setelah kali ini kurung buka kemudian di sini kan ada apakah di sini NA gitu kan dimulai dari B berapa nih B3 is NA B3 ya seperti ini kalau misalkan true kalau misalkan true kita format datanya misalkan fill color atau font color ya misalkan karena font colornya itu kan ini warna hitam maka untuk NA font color ini saya ubah menjadi warna putih sesuai dengan setting atau fill color yang selnya ini ya seperti kayak gitu kemudian kalau sudah kayak gini ini pilih putih ya pilih putih seperti ini kemudian klik ok kemudian klik ok kemudian klik apply oke klik ok coba hilang NA nya ya jadi seperti ini kalau saya bilangin grid line nya seperti ini ya gitu ya ini misalkan kita pilih yang ini ini gitu ini misalkan kita buat seperti kayak gini misalkan table ya table nya dari border kemudian warnanya saya ubah menjadi warna yang kayak gini outline dan inside kemudian klik ok selesai ya ini sudah tampil samsung samsung kalau misalkan ada perubahan disini misalnya disini adalah ini kan sam samsung misalkan samsung a51 kita enter samsung a51 coba cek disini ada gak samsung a51 ada ya ada nih samsung a51 bertambah jadi dia akan bertambah secara otomatis tanpa harus filter kembali tanpa harus filter kita misalkan tulis samsung lagi seperti kayak gini kemudian ok copy lagi nah itu kan manual juga gitu kan kalau ini sudah otomatis nah jadi kenapa excel itu beda-beda caranya ada yang pakai seperti ini ada yang pakai seperti itu ada yang pakai formula ini ada formula itu nah karena tergantung kebutuhan kenapa kita menggunakan formula ini untuk apa mana yang lebih praktis mana yang lebih simple ya itu yang dipakai jadi tergantung kebutuhan kita untuk apa gitu ya ok jadi segitu aja video tutorial kali ini so ini kalau videonya bermanfaat silahkan untuk di-share buat teman-teman kalian semua biar nanti video ini dirasakan manfaatnya lebih luas lagi dan kita akan berjumpa lagi di video berikutnya dan thank you welcome to my party we're just getting started a life is